Ada 12 asal kuat ini. Penjabat Kubenur Jawa Timur Adi Karyono dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopim dan Jawa Timur merayakan Hari Buruh Internasional May Day di Surabaya pada Rabu 1 Mei bersama ribuan pekerja yang datang dari berbagai daerah. Dalam kesempatan itu, gabungan kelompok buruh asal Jawa Timur menyampaikan 12 poin tuntutan untuk diteruskan ke pemerintah pusat yang memiliki kebijakan dan kewenangan seperti penolakan buruh terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Dalam perayaan May Day ini, PJ Gubernur menyampaikan akan segera menjadikan Taman Monumen Tokoh Buruh Marsina yang ditemukan tewas saat memperjuangkan hak sebagai buruh pabrik pada 8 Mei 1993. Patung Marsina sebetulnya sudah berdiri di tanah kelahirannya di Kabupaten Nganjuk namun kondisinya tidak terawat. Adi Karyono menjanjikan akan melengkapi patung Marsina dengan taman yang indah. Patungnya sudah ada tetapi kelihatannya tidak terawat, belum ada tamannya. Kami menyanggupi dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun kawasan itu sebagai monumen yang bagus, tempat yang destinasi, yang bisa mengingatkan kita bahwa perjuangan buruh oleh Marsina itu sangat menjadi peristiwa yang perlu menjadi evaluasi kita untuk kesejahteraan buruh. PJ Gubernur Adi Karyono menyebutkan buruh adalah bagian penting dalam memperkuat perekonomian Jawa Timur. Karenanya, pemerintah Provinsi Jatim siap memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jambu R Hecon. Jangan lupa subscribe to ! Jangan lupa like, share, komen, dan share. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Z succub dan share. Terima kasih.